tetap kalau mantap nih soal nomor five nah pertama yaudah kita ada pidubahkan semua disemua ibu solution berapa iya betul biar diselesi gitu kan ya lagi nah karena disini ada kurung berikutnya kerjakan dulu yang kurung Oke kita sebelum kerjakan tadi kita pakai cek ke option maunya dalam bentuk apa Oh ternyata maunya dalam bentuk decima berarti yang ini yang atas yang persen yang pecah biasa yang pecah campuran kita rubah ke pecah ke desimal gitu setnya enol kema enam itu kan sama aja dengan enam persepuluhan ya kalikan dengan 99 kali enam berarti tiga patuan sembilan ya 54 persepuluh 54 persepuluh alias 0,54 akh yang ini sekarang ini tiga ini sembilan kan kelipatan tiga tinggal kita cerit aja cut-crout gitu ya berarti tiga ah ah berarti sama aja dengan satu per tiga kali tiga persen tiga persen tiga persen ratus ini tiga intiga tiga ketua jadi cut-crout gitu kan jadi satu persen ratus Oh berarti yang ini satu persen ratus ini nanya berapa dua kan berarti dua angka belakang koma satu angka sini karena gana kalahin berarti kasih no 12, ah Oh ternyata no koma no satu ya udah tambahin ke sini no koma no koma berapa tuh no koma lima empat kurangi no koma koma ingat peletakannya gede harus jajar no satu oke empat kurangi 135 kurangi 05 oh no koma lima tiga enggak ada adoption enggak ada gitu ya enggak ada kalau enggak ada berarti ini harusnya ada nampaknya ini atau bisa jadi kalau ini genam enam ya enggak enam enam gitu kalau ini enam ada enggak enam enam bersepuluh enam kali sembilan berarti enam kasih 954 54 kurangi lama juga itu ya pokoknya begitu kawan-kawan kawan-kawan ya tiga-kawan akan sembilan nah kayak enam melakukan enam persepuluh enam kasih beliau 54 persepuluh bener kan ya 5410 Oh pantesan ini wrong 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 tuh kan harus teliti kawan-kawan ya jangan tergesa-gesa harus teliti karena tergesa-gesa itu datangnya dari syaiton gitu makanya harus teritikan kawan-kawan ya 54 bagi sepuluh kan nolnya satu nah berarti satu angka belakang koma oke 5,4 berarti kalau begitu yang ditanya itu adalah ini udah bener lima 0,01 ya berarti 5,4 kurangi 0,01 oke karena sini enggak ada bilangan berarti kasih 0 0 kurang satu kan nggak bisa kasih tepuluh satu dari sini berarti sepuluh kurang satu iya betul 9 intikan tinggal sudah dipinjam ke sini berarti tinggal tiga berarti 5,39 ada adoption baru ada ternyata jawaban yang lebih betul yang dek begitulah ansen hidup-hidup Iji sedi mantap kalau mantap nekswana merusik kekai pertama ya udah kita ada berkini semuanya disembohi push solution biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan ya lagi-lagi ini ketemu dengan operasi penjumlahannya ini 12 kali bagi awas kata maki siapa yang luar ditulis adalah kali dan begitu sama-sama kuat siapa yang dulu ditulis itu adalah dia yang pertama dikerjakan karena kali dulu yang ditulis berarti kita kerjakan dulu kali 12 kali 18 kan dibagi ya dibagi E6 tambahin 81 bagi tiga nah walaupun sini operasi tambah tapi kan disini ada bagi maka kita kerjakan dulu baginya 81 bagi tiga dapat berapa iya betul 27 wajit tambah ya bukan kali ya ini 12 ini enam atau ini 18 ini enamkan kelipatan enam tinggal kita coba aja cucur cerot dia dapat bagi enam tiga jadi 12 kali 336 tambahin 27 tambahin aja 13563 ada greson dia ada opsi ini ada ternyata jaman itu yang cek begitu kawan-kawan andesan ini saya mantap kalau mantap next the last number ya mohon maaf pakai hanya sampai nomor tujuh dulu karena lumayan lama gitu kalau banyak-banyak gitu ya pakai kawan-kawan ya ini pun sama ternyata kawan-kawan sebelum kita kerjakan kan ya Pertama kita ada pilih semuanya gitu ya semua ipo solution berapa Iya betul biar cerah sih gitu kan ya lagi gitu kan ya ah gini kawan-kawan ya karena sebelum kita kerjakan kita cek ke option Oh ternyata semua dalam desima berarti yang atas ini kita rumah ke dalam bentuk desima Oke lah kalau begitu cuman untuk memudahkan kita saat menghitung ini boleh kita rubah dulu kepecahan biasa ini kan berapa ke belakang koma Iya betul tiga kan 123 Oh berarti nolnya juga ada tiga 125 perseribu hmm kalikan 8 kali 324 tambah 125 per tiga persen kan persen kali 0,24 0,24 0,24 berapa ke belakang koma Iya betul dua angka berarti 24 per 100 nah gitu nolnya ada dua ah tinggal kita cek dulu perkaliannya ini nah ini 25 ini di 100 kan kelipatannya tuh berarti berapa tuh tinggal kita ceritkan cucerit 100 bagi 25 Iya betul dapat 4 nah 24 bagi 4 kan bisa berapa tinggal kita ceritkan cucerot 6 nah 3 dengan 6 kan bisa kita cucerot cucerot bisa dua ah ternyata berarti tinggal dua eh 125 kali 2 250 perseribu kali 100 persen ini nol2 coret ini nol1 coret satu dulu ke sore sorry ya satu dulu berarti ini sama jaringan 25 perseratus lalu dikalikan saat persen persen itu kan satu perseratus Oh berarti nolnya 122 tuh empat ya tiga hitung nolnya aja kawan-kawan biar cepet 1234 berarti angka-angkanya kan subbar 212 akan agak lagi tiga m464 baru koma karena gada bilang lagi ya udah kasih eno berarti kalau begitu jawabannya melibat itu yang mana eno koma eno eno 25 eno koma eno eno dulu yang B gitu kan kan ansen jaminya pidi seri mantap ini bisa sebetulnya kawan-kawan bagi berbetul dengan gua boleh gitu ya kalau nggak mau capek boleh begini kalian kayaknya kan itu 2020 dikurangi 2020 dibagi dua boleh ini lagi dua gitu boleh 2020 bagi dua kan 110 boleh 2020-110 kan itu boleh ya ah boleh juga kayak gitu kalau nggak mau capek boleh kawan-kawan ini kan dikurangi ya kalau siapa tahu nanti ke ada bilangan yang disininya nggak bisa dibagi dengan ini biar ini wanya gitu penyebut-penyebut bilang nggak bisa dibagi dengan penyebutnya gitu kali ini kan bisa kebetulan kalau nggak bisa gimana ya udah kalau nggak bisa dibiarkan aja ini kan dua ya supaya ada duanya berarti ini kan otomatis sedikit kayak gini ini diperduakan ya 2020 yang atas karena bahwa dikasih gua maka kasih dua tonton eh gitu dikurangi 2020 dibagi dua itu berarti ini mah dua anggap yang ini dalam kurung ini dua dikurung kita sekurung anggap sekurung itu adalah ayam dua ayam dikurangi ayam berapa ya betul ayam ayamnya apa 2020 berdua gitu ya jadi kalau susah jadi kalau susah gitu harusnya ini kan dibagi dua maka supaya sama kan dia bisa dikurangi kalau pembeliannya sama nilai kita buat sama penyebutnya nilai dua ya udah buat dua sangat cepetnya kalau dikasih dua maka atasnya kasih dua gitu kan lalu selanjutnya yang dalam kurung ini kita anggap ayam dua ayam sama yang ke bawah nih dikurangi ayam ayam berarti ayamnya apa ini kan yang dalam kurung itu bukan sementara kinya itu kan kita adalah 2020 dibagi dua alias ayam pendan kinya lihat gimana hubungannya iya betul baik-baik saja gitu ya nggak ternyata pedan kinya sama ah ya ini 2020 dibagi dua ya ini berdua berarti jawabannya berikut untuk soal nomor satu ini kita bayar aku gitu kan buat tansen minat-minat ini di setiap lalu tak